Intro Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan, PLN Cianjur meluncurkan program PDKB atau pekerjaan dalam keadaan bergegagahan. Program tersebut diawali dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Cianjur, Haji Hermansu Hermann di kawasan wisata agroinkan Laci Panas Cianjur pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Wakil Bupati mengapresiasi program tersebut dengan didukung fasilitas dan tenaga ahli ketika adanya pemeliharaan tidak dipadamkan. Hal tersebut tentunya dapat menyelamatkan uang negara sekitar 36 miliar rupiah. Hermann juga meminta kepada pihak PLN agar memperhatikan listrik yang ada di wilayah Cianjur Selatan agar mereka pun dapat memanfaatkan listrik dengan baik. Sementara untuk menyambut tata ruang yang baru, pemerintah Kabupaten Cianjur menempatkan gardu induk di kawasan Mande dan Cikalongkulon. Untuk itu pihaknya pun meminta gardu induk tersebut segera dibangun di tempat tersebut khusus untuk... harapan saya ke depan terutama di Kabupaten Cianjur ya di Cianjur Selatan ya jangan sampai ada tutus nyala-tutus nyala ya tentunya. Kami berharap masyarakat Cianjur kasihan dan juga untuk menyambut tata ruang yang baru di Cianjur ini kita akan tetapkan di daerah Mane dan Cikalong tentunya disana juga perlu gardu induk. Begitu kami mohon gardu induk ini segera untuk dibangun khusus untuk daerah industri. Terima kasih. Sementara itu manajer UP3 Cianjur Dini Sulisdiawati menuturkan pihaknya sudah melaksanakan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pegawai. Selain itu terus juga dilaksanakan safety briefing agar dapat melaksanakan pekerjaan baik tanpa ada gangguan. Dini juga menuturkan terkait dengan Cianjur Selatan pihaknya memberikan program listrik desa jaringannya yang didapat dari PLN untuk 1360 kepala keluarga. Dengan pelaksanaan yang sudah terrealisasi sekitar 50 persen dan target selesai di bulan November. Kalau untuk daerah Selatan memang kita sampai saat ini masih berusaha untuk nanti kita dibantu juga dengan program listrik desa jaringannya didapat dari CSR BUN dengan kembangkan jaringannya dari PLN itu sekitar 1360 untuk masyarakat di daerah Selatan. Pelaksanaan ini sudah terrealisasi 50 persen karena memang itu bantuan dari BUMN ya dari BUMN jadi dari BUMNnya sendiri baru 50 persen kalau dari sisi kita target November sudah terhasil. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!